Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua Pada video kali ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait video tentang konsepsi dan aliran konvensional dalam pendidikan Yang pertama adalah Adila Puspita Sari Materinya menarik pak, saya mulai berpikir bahwa sejak saya lahir sampai saat ini saya beberapa kali menggunakan beberapa konsep aliran ini Namun cukup menarik bagi saya adalah aliran nativisme di mana lingkungan sama sekali tidak mempengaruhi Anak tetapi hasil akhir anak hanya didasarkan pada pembawaan Oke, disini saya ingin bertanya Maksud dari pembawaan anak yang baik dan buruk itu berdasarkan apa? Apakah genetik orang tua atau pemberian Tuhan ketika lahir? Mohon penjelasannya pak, karena selama ini orang beranggapan bahwa anak lahir suci tanpa keburukan Nah, begitu pak mohon penjelasannya Adila Puspita lagi Adila Puspita Sari Adila Puspita lagi Oke, yang dimaksud oleh aliran nativisme ini sebenarnya pembawaan yang diberikan oleh Tuhan Baik itu, termasuk genetik Termasuk potensi, termasuk genetik Semuanya Jadi pembawaan apa yang dibawa sejak lahir Nah, ini makanya saya bilang kan dalam penjelasannya bahwa ini agak dark education ya Agak dark, agak pesimis gitu Jadi, ya memang banyak ditinggalkan juga Tapi, ini biasanya keluar ketika lagi emosi Nah, dasar anaknya guru Tetap aja Ngajarin aja kerjaannya Ngatur-ngatur Ngajarin Nah gitu kan Itu kan sebenarnya agak nativisme ya Tapi ya, seperti itulah Itu faktanya ada aliran itu Itu sebagai wawasan, wacana Pengetahuan, keilmuan kita Bahwa di dunia ini pernah ada yang berpikir seperti itu Dan Itu adalah salah satu tokoh pendidikan Di dunia Maita Nurfadia Terima kasih pak atas penjauhnya Keren, makasih Tugas pendidik menurut aliran naturalisme Kan menjauhkan anak didik dari hal yang buruk Dalam hal ini masyarakat ya pak Dan dikembalikan ke alam Alam yang dimaksud sini alam yang seperti apa ya pak Mengenai masyarakat Tidak termasuk ke dalam alam Dalam aliran naturalisme ini pak Lalu bagaimana pribadi anak terbentuk Jika tidak ada contoh baik dan buruk dari masyarakat Naturalis itu Maksudnya begini Kita sebagai pendidik Kita hanya menjaga dari perilaku buruk masyarakat Perilaku buruk masyarakat Kembali ke alam itu naturalnya anak Gimana naturalnya anak Tapi yang saya bisa jelaskan bahwa Yang dimaksud naturalisme ini adalah Kembali ke alam sesuai dengan potensi dan bakatnya dia Tapi pendidik wajib menjaga Wajib melindungi Mengarahkan Dan menepis hal-hal yang buruk Yang berasal dari masyarakat Oke begitu ya Meita Amara Terima kasih pak Sebelumnya videonya keren dan mudah dimengerti Tapi saya punya pertanyaan Menurut paham empirisme Kan kita sebagai pendidik Harus bisa memantau secara intens Terhadap perkembangan anak didik Jika kita mempunyai anak didik yang banyaknya Lebih dari 20 orang Bagaimana cara kita menilai perkembangan mereka secara merata dan intens Terima kasih pak sebelumnya Pernah gak Ngafal Anak Satu sekolah Dan kita harus tahu Gimana perkembangan akademiknya Kira-kira itulah tugas dari seorang wakil Pala sekolah bidang akademik Atau kurikulum Jadi kita bisa membuat batasan-batasan Membuat ukuran-ukuran Contoh misalnya Perkembangan anak Dia kapan telat datang ke sekolah Kapan dia Bahasanya cabut mata pelajaran Kapan dia kepergok Misalnya pacaran di sekolah Itu salah satu indikator-indikator yang bisa kita pakai Atau kerapihannya bagaimana Kalau misalnya akademik Berapa kali dia tidak mengerjakan tugas Atau PR Kemudian bagaimana grafik dari nilainya Itu bisa Dan itu kan gak semua siswa Dinilai oleh satu guru Gak semua aspek siswa Dinilai oleh satu guru Boleh jadi semua siswa Tapi hanya satu aspek Misalnya hanya kemampuan dalam matematika Atau kemampuan dalam PKN Atau kemampuan dalam bahasa Indonesia Atau sikap saja Jadi guru ini juga Dalam tanda kutip Kroyokan Gak sendiri dia Gak sendiri Dan dia laporkan kepada wali kelas Laporkan kepada BK Laporkan kepada kesiswaan Laporan kepada wakil kurikulum Bidang akademik dan lain sebagainya Ya Begitu ya Amarah Amarah Hudaya Salsabila Berikutnya Lutvia Maulida Apakah alirannya berkaitan langsung dengan proses penetapan Atau suatu sistem pendidikan Lalu jika iya bagaimana prosesnya Karena dilihat dari aliran yang ada Diketahui Mereka berbeda pandangan Dan karakter setiap orang berbeda-beda juga Namanya aliran-aliran konvensional Aliran-aliran konvensional itu kan Dia aliran yang sudah lama Yang kemudian Dia melakukan evolusi Perkembangan-perkembangan Itulah gunanya penelitian-penelitian Gunanya saintis di bidang pendidikan itu Jadi dia mengembangkan ilmunya Ilmunya dikembangkan Kemarin 4 Sekarang mungkin sudah jadi 16 Besok jadi 200 Alirannya Dan itu masing-masing Saling melengkapi Mana yang menjadi kelemahan Nah disitulah muncul yang namanya Nilai kebaruan Atau novelty Jadi perkembangan-perkembangan itu Adila Puspita lagi Maaf Pak Saya izin bertanya tentang materi ini Materi ini sangat luar biasa Dan penjelasannya sangat jelas Disini saya ingin bertanya Aliran ini kan sudah ada sejak lama Dan bahkan muncul dari zaman penjajahan Nah untuk keadaan modern saat ini Aliran manakah yang relevan Diacu sebagai rujukan Karena menurut saya Yang paling rasional dan sesuai adalah Konvergensi Mengingat Universalnya Terhadap pembawaan Lingkungan Dan peran pendidik Peran penting pendidikan Dan jika memang ada aliran yang lebih tepat Dirujuk Apakah aliran lain dapat dikatakan Sudah tidak relevan Atau tidak digunakan Mohon penjelasannya Pak Sekian terima kasih Tidak sama dengan penjelasan-penjelasan saya yang lalu Bahwa tidak ada Satupun aliran yang 100% baik Atau bisa digunakan Dalam setiap kondisi situasi Dia saling Saling mengisi Oh disini kosong Disini diisi Disini terlalu penuh Diindahin ke sini Jadi gitu Kayak misalnya aliran Aliran konvensional Seperti Nativismo Kapan digunakan Nativismo Seperti yang Baru-baru ini Terjadi ya Tentang prank sampah Ya sudah Kayak begitu Sudah terjadi Ya kita pakai Atlet Nativismo Ya memang sudah pembawaannya begitu Ya sudah lah Sekarang gimana caranya Pakai aliran lain Untuk mendidik Jadi untuk permisifnya Bisa juga Dipakai Aliran Nativismo Untuk sebagai permisif kita Tapi Untuk mendidik Lain lagi Gitu ya Siti Anjani Maaf Pak izin bertanya Apakah empiris Dengan nativis itu berhubungan Misal anak Sudah belajar nih Sudah lingkungan Tetapi sulit untuk berubah Dan merupakan Sudah bawaannya Dari lahir Banyak tuh orang bilang Itu mah pembawaan Susah dirubah Gitu Nah Nativismenya kan kelihatan muncul Relate dengan tadi Adila Puspita Nativismenya muncul Tapi gak semua Ada pembawaan yang gak bisa dirubah Ada pembawaan yang bisa dirubah Ada hal-hal Yang memang menjadi karakter Apalagi keluarganya sudah Membentuk dia Sejak kecil Gak bisa Misal karakternya pemberani Mau kayak gimana juga Tetap aja pemberani Tapi kan permasalahannya berani Yang seperti apa Itu yang harus di Arahkan Gitu ya Kalau ditanya Berhubungan Jelas berhubungan Karena Setiap aliran Dalam pendidikan ini kan Dia selalu terus berkembang Selalu terus Turunan-turunan Turunan-turunan R&D lah Research and development Research and development Terus menjadi turunan dari Aliran-aliran itu semua Jadi saling berhubungan Iya pasti saling berhubungan Dinda bunga PG yang menghilang Dinda bunga Anak yang menghilang Pertama menurut Bapak Aliran mana yang relevan Dengan pendidikan Indonesia saat ini Sudah saya jawab tadi ya Gak semua Aliran bisa dipakai Dan Gak hanya satu Aliran yang bisa dipakai Saling mengisi Pertanyaan kedua Dari empat teori Ini kan saling bertentangan Lalu aliran mana yang dapat Digunakan seorang guru Ketika menjalankan Tugasnya mengajar mendidik Apakah keempatnya Digunakan sekaligus Atau seorang Hanya berkibat pada satu Sama pada prinsipnya Saling mengisi Gak Gak ada satu Aliran yang Perfect Heavy lagi Ijin bertanya pak Potensi mana yang lebih baik Cenderung pak Apakah anak mengikuti Orang tua Atau dari orang lain Misalkan Kedua orang tuanya dokter Apakah cenderung berpotensi Dalam ilmu-ilmu dokter Atau Bisa jadi Anaknya jadi seniman Terima kasih Ya Paling enak Kalau menurut saya ya Paling enak Ikutin orang tua Karena Segala fasilitas Sudah terpenuhi Sudah ada Paling enak Itu mengikuti orang tua Karena kalau kita buka Bahasa-bahasa Bahasa jawanya itu Babat alas Saya termasuk yang babat alas Karena dalam keluarga saya Gak ada yang sarjana Sebelum saya Gak ada yang sarjana Saya babat alas Apalagi S3 Sarjana aja Enggak Nah Lebih baik ikutin orang tua Itu akan jauh lebih Memudahkan kita Perkara nanti kita Gak cocok Pada perjalanannya Kan kita bisa Oke Ini gak cocok Oh ini bukan potensi kita Atau Jauh sebelumnya Sudah diketahui Ya itu lebih bagus Lebih baik Jadi lihat situasi kondisinya Kalau kita orang yang gak mau pusing Ikutin saja orang tua Saya pun ikutin orang tua saya Bapak saya Proyek Mandor Kemudian jadi pelaksana Proyek Kemudian Punya perusahaan Ibu saya Guru Guru SD Saya ikutin dua-duanya Nah Ketika dalam perjalanan Saya menemukan bahwa Oh potensi saya yang paling kuat Bukan di Teknik bangunannya Tapi di matematika Ya saya kuliah lagi matematika Buang waktu pak Gak ada yang sia-sia Dari niat Baik dan kerja keras Gak ada yang sia-sia Di balik bening mata air Tak akan pernah ada Air mata Kata Bang Iwan Faus Begitu Oke selesai Semuanya terjawab Terima kasih Mohon maaf atas segala Kesalahan dan kekurangannya Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Terima kasih